Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memberikan tutorial Android ya cara transfer beda bank bebas biaya transfer di antar bank kita bebas biaya transfer enggak perlu ribet-ribet ya Oke langsung kita buka saja aplikasinya di HP kita aplikasinya itu bernama flip ini ya bisa download di playstore atau yang lain kemudian kita buat akun yang belum punya akun yang sudah tinggal masuk aja berhubung kita belum punya akun langsung klik buat akun untuk mendaftar biasa kita tulis nama lengkap email password kemudian nomor telepon atau nomor HP ya lalu buat akun flip disini saya sudah membuat akun langsung saja kita login disini tulis alamat email kemudian password untuk masuk ke aplikasi flip ini klik masuk kita tunggu nah ini dia aplikasinya ya halaman utama dari aplikasi flip kamu telah menghemat 128.800 rupiah ya kemudian saldo flip ada 431 jadi menghemat 128.800 ini merupakan akumulasi dari setiap kali kita transfer beda bank jadi tiap kali kita transfer beda bank itu biasanya dikenakan biaya 6500 nah ini merupakan akumulasi dari 6500 itu kemudian saldo flip ini merupakan kode unik saat kita melakukan transfer oke langsung saja disini kita akan mengerikan uang jadi tinggal klik tombol kirim uang gratis kemudian kita cari bank ya tujuan bank disini banyak bank ya baik-baik BCA BRI Mandiri BNI Syariah dan lain sebagainya kemudian disini saya akan contohkan saya akan mengirimkan ke bank BCA kalau tidak punya rekening tinggal klik tambahkan rekening baru berhubung disini saya sudah punya saya akan mengirimkan ke bank BCA buat contoh nominanya 700 kemudian berhubung disini saya ketik bayar oke kemudian geser ke bawah lanjutkan kita tunggu sebentar nah ini dia saya mengirimkan ke bank BCA dengan nominanya 700 biaya transfer kosong ya lalu setelah itu kita klik lanjut ke metode pembayaran nah disini saya akan membayar dengan menggunakan mandiri ya jadi transfer dari mandiri ke BCA saya menggunakan mandiri nah kemudian disini kita disinggukan oleh nomor rekening mandiri milik flip kemudian nominal yang harus di transfer jadi disini aja 537 yang kuning ini ya itu merupakan jumlah sekaligus kode unik yang harus kita kirimkan ke rekening mandiri punya flip kita geser ke samping dulu kemudian kita buka aplikasi mandiri ya berhubung saya transfer mandiri ini satu HP ya ini saya kesampingkan hanya supaya lebih mudah aja lalu kita masuk ke mandiri ini di protect sama dirinya ya nggak bisa direkam tulis password berikut akun ini di protect bagus sekali nah ini sudah masuk ke halaman utama mandiri kemudian kita transfer ke rekening mandiri nomor rekening tujuan nomor rekening tujuan yaitu flip ya ini 15 bla 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 berikut total nominal transfer 700.537 jadi kode uniknya jangan sampai lupa jangan sampai beda harus sama berhubung disini saya sudah menyimpan rekening flip maka kita cari saja nah ini dia kemudian jumlah di paste ya biar nggak keliru tapi tetap kita koreksi dulu untuk memastikan apakah sama atau tidak kemudian deskripsinya atau berita transfernya ya kita samakan atau nggak disamakan ya nggak apa-apa karena ini merupakan berita kita transfer ke flipnya kemudian klik lanjut lalu kirim dan masukkan pin nah ini dia transaksi berhasil transaksi berhasil dari rekening mandiri saya ke rekening mandiri flip kemudian selanjutnya kita buka lagi aplikasi flip karena kita sudah transfer lalu kita klik saya sudah transfer kita tunggu sebentar nah ini dia flip sedang mengecek transaksi mu dalam 9 menit 36 dan seterusnya ini maksimal sampai 10 menit ya kadang memang lama juga kadang cepat ya tergantung situasi dan kondisi sikon ya ya kadang 30 detik sampai kadang masih menunggu 1 menit 2 menit dan lain sebagainya ya oke sementara kita menunggu kita lihat detail transaksinya disini 700 ya biaya kosong kodoknya 537 kalau mau membatalkan ya tinggal klik batalkan transaksi dan kemudian uangnya masih ada di flip kemudian akan dikembalikan ketika tutup jam kerja yaitu kisaran jam 8 malamnya jadi kalau kita batalkan itu nggak langsung nyampe ke rekening kita nyampe nya itu setelah jam tutup kerja flip yaitu jam 8 malam itu uang kita akan kembali lagi oke transfer berhasil kalau sudah berhasil bisa kita bagikan atau kita unduh ya kita lihat dulu disini lalu kita unduh saja disini saya unduh kita buka di gallery nah ini dia ini adalah bukti transfer kita dari flip ke rekening teman kita ya kemudian kita buka WA kita kirimkan bukti transfernya kita bahwasannya kita sudah mentransfer ke rekening BCA melalui aplikasi flip kita kasih keterangan ya kita kasih keterangan sudah transfer oke sudah terkirim masih centang satu ya orangnya masih nggak aktif nggak ada pake datanya itu hahaha oke biarkan saja kita langsung menuju ke aplikasi flip kembali kita lihat dulu nah disini bisa kita lihat kamu telah menghemat 134.400 rupiah sedangkan saldo flip 968 coba kita bandingkan dengan sebelumnya dimana sebelumnya saya menghemat 128 dan saldo flip 431 ini dia untuk saldo bisa kita tukarkan dengan pulsa atau token dan lain sebagainya yang bisa kita beli melalui aplikasi ini jadi disini banyak mau beli pulsa harganya ini dan tidak bisa dicairkan ya hanya bisa digunakan untuk membeli pulsa dan lain sebagainya kalau mau isi saldo tinggal isi saldo tapi tetap isi saldo ini bukan untuk mentransfer tapi hanya bisa digunakan untuk membeli pulsa paket data listrik token dan lain sebagainya oke mungkin dulu sekedar informasi dari saya bagaimana cara transfer antar bank atau beda bank dengan bebas biaya transfer jadi emang emang ya daripada kita buka rekening banyak mending buka rekening satu saja kemudian install aplikasi flip ini bukan iklan atau sponsor ya ini hanya pengalaman pribadi saya yang saya rasakan manfaat setelah menggunakan flip tapi mudah-mudahan didengarkan oleh pihak flip ya jadi nanti saya dapat sedikit gitu lah ya hahaha oke sekian dulu informasinya mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya saya memaaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih